Hai terbaik ini ada satu device Xiaomi Mi Play Lotus dia terkunci akun wiklut dan kebetulan HP ini sudah saya cek dia garansinya garansi made in Indonesia ya jadi saya yakin kalau misalkan garansi tam atau made Indonesia itu hasilnya clean dan permanen di sini saya tidak menggunakan dongle tidak menggunakan apa-apa hanya menggunakan flash tool memang untuk Xiaomi Mi Play ini kan MediaTek ya Jadi kalau misalkan kita menggunakan tf-tmtk modul juga bisa tapi tidak semuanya tf-tmtk modul itu bekerja di Windows tf-tmtk modul hanya khusus untuk Windows 10 saja untuk Windows 7 dan Windows 8 juga bisa jadi solusinya disini saya menggunakan flash tool agar pengguna Windows 7 dan Windows 8 bisa mengikuti cara yang akan saya sampaikan yaitu tentang Bypass atau Unlock Mi Cloud Red Xiaomi Mi Play Lotus ini baik bagaimana caranya langsung saja tapi seperti biasa luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dan video terbaru dari saya JP Tim selamanya kita langsung saja lihat ya ini Xiaomi Mi Play Lotus ya sengaja saya sudah bongkar ya nih belakangnya ini sudah saya bongkar karena apa agar lebih cepat saja kalau misalkan kalian nyetak kalian tidak bisa membukanya juga enggak papa ya enggak papa tapi alangkah baiknya kita bongkar saja atau kita buka saja casing belakangnya untuk melepas lepas pasang baterai nanti biar lebih cepat aja prosesnya nih Coba kita Nyalakan dulu hai 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 Nah ini nanti tampilannya seperti ini ya nih seperti ini kekunci micload dan sekali lagi di sini saya akan menggunakan flash tool untuk menghapus akun micload pada Xiaomi Mi Play Lotus ini menggunakan flash tool juga ya baik kita langsung saja setting Bagaimana cara memasukkan file-file termasuk scatter untuk Xiaomi Mi Play ini ini ada beberapa file ya ini sama saja seperti file-file yang terdahulu juga ya ada lebih USB ada MCT ada MediaTek dripper dan ini scatter filenya terus dan ini flash toolnya ya untuk langkah pertama alangkah baiknya kita coba instalkan MediaTek SP driver dulu walaupun di sini saya sudah menginstallnya agar kalian memulainya dari awal saya juga akan memulai menjelaskannya dari awal juga ya jadi eh apa namanya agar-agar kita sama-sama ya antara video dan file itu sama sinkron hai 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 Nah Mediatek SP driver ini sudah selesai distal kalau misalkan dia meminta ya please restart komputer abaikan saja enggak papa abaikan dulu untuk yang keduanya kita instalkan lebih USB Win32 ini fungsinya untuk filter ya untuk filter Xiaomi Mi Play kita agar nanti kebacanya broom ya tidak tidak terjadi error ya tidak terjadi error kita instalkan dulu terus kita filter kan menggunakan lebih USB Win32 ini ya Oke sekarang Coba kita instalkan atau filter dikeluarkan agar lebih cepat kita lepas pasang baterai aja pas pasang baterai lepas lagi pasang nah tombol bootnya sama ya volume atas dan volume bawah hai hai oke nah ini ada Mediatek USB port instalkan Nah kalau misalkan air filter driver yang sukses di sini eh seperti ini ya nanti ya kalau misalkan belum sukses kalian coba ulangi saja ya ulangi saja filter drivernya seperti ini udah sukses nah sekarang biarin ini HPnya terhubung sekarang kita apa ya ekstrak dulu nuflis toolnya terus ekstrak juga scatter mikronnya dan ketiga ekstrak MCT MTK nya oke nah ini ini udah di ekstrak semuanya kita masuk ke folder flash tool dulu ini saya sudah tanpa apa ya authentication file ya jadi hanya dua saja MTK all-in-one ini bawaan dan scatter loading kita masukkan ke file scatter tadi nah ini file scatternya Oke nih masukkan yang ini ya MT6765 Android scatter Oke jangan lupa preloader kita hilangkan checklistnya terus kita ke tab format kita pilih manual format flash dulu sekarang kita coba buka manual format adresnya yang ada di scatter mikron ini nah ini manual formatnya Oke setelah itu kita masukkan nah ini ada dua ya ini adres mikronnya seperti ini ini begini adres dan format langnya dan ini adres untuk bebas vrp-nya ini bagian adres dan formatnya ini pertama kita blok dulu nih begini adres untuk mikronnya kita blok begini adres copy pastikan disini pastikan disini nah paste terus format langnya jangan lupa copy di blok dulu terus copy pastikan disini nah kalau sudah kita ke ini nih MCT MTK ya kita buka dulu MCT MTK nya oke kalau sudah nah ini udah klik Bypass klik Bypass baik kita coba sambungan lagi sama seperti tadi ya eh apa tombol bootnya volume atas dan volume bawah kita tekan dulu nah ini dia ada di com3 ya ada di com3 close aja MCT MTK nya terus kita pilih option pilih lagi option nah ini ini storage live check kita hilangkan aja ya terus pilih connection nah ini defaultnya USB kita ganti menjadi what di sini komportnya kita pilih com3 com3 ini hasil dari MCT MTK out bebas tool ya kalau sudah selesai close aja terus kita cek lagi kalau sudah benar klik start untuk memulai proses remove mikrot Xiaomi Mi reply lotus dan selesai seperti ini ya selesai seperti ini nah ini kalau biasanya kalau misalnya ada pola pinsan di password atau mikrot itu kan ada yang namanya akun Google Nah jadi kalau misalkan eh kita akan ini proses bebas berikutnya sudah dan ketika kita setup HP nya kita langsung bisa masuk ke homescreen kita hapus aja dulu ya kita sekalian aja nih hapus eh apa akun Google nya nah akun Google nya baik adresnya ini begini adres ini copy pastekan di sini ya format linknya ini copy pastekan di sini nah sama seperti tadi ya kita buka lagi MCT MTK nya oke klik bypass lagi ya lepas lagi kita sambungkan lagi tombol atas-bawah kita tekan juga ya oke nah ya di dia dia di com3 lagi ya close pilih option lagi option connection kita sudah ganti uat com3 sama setelah itu cek lagi kalau sudah benar klik start dan oke selesai Bypass mikrot plus Bypass vrp akun Google sudah selesai pada Xiaomi Mi Play Lotus ini kita close ya flash toolnya oke sekarang kita cek HP nya dulu dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk device Xiaomi Mi Play Lotus yang saya pegang ini sudah saya cek dia garansinya itu made in Indonesia atau garansi tam nah bagaimana Bang kalau cara Bypass mikrot untuk garansi distributor Xiaomi Mi Play Lotus eh nanti akan saya sediakan juga ya tapi khusus untuk firmware jadi kalian flash saja dengan syaratnya saya UBL dulu ya UBL dulu UBL nya mungkin bisa menggunakan TFD MTK modul nanti akan saya jelaskan bagaimana cara UBL instan Xiaomi Mi Play Lotus ya hanya sekali klik tanpa hapus data nah ini udah selesai di sini tadi saya jelaskan ganti ok 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mohon maaf nih karena tadi mungkin ini ada lombol fleksibel volume agak bermasalah mungkin jadi dia sering restart begini coba coba saya ini dulu wah ini bentar ya mohon maaf ini bukan pada tutorialnya atau filenya mungkin karena ini ada ada yang nyambung atau gimana saya gak tahu karena dia restart restart ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini alhamdulillah dan udah selesai semuanya ya nah seperti ini dan dia ada di Android apa nyama MIUI 11 ya MIUI 11 Android 8 nih seperti ini Xiaomi Mi Play oke dan mungkin mungkin hanya itu saja ya cara remove miklood Xiaomi Mi Play menggunakan flash tool khusus ini khusus untuk garansi mid Indonesia ya walaupun saya yakin kalau misalkan ininya sudah garansinya Indonesia atau garansi time saya yakin kalau misalkan dipasang yang kertu atau connect wifi juga dia tidak akan relok nah untuk solusi Xiaomi Mi Play distributor saya akan sediakan firmware mikloodnya silahkan kalian cek di deskripsi saja baik hanya itu saja ya sobat teman dan sahabat JP tim dimana saja berada ini tutorial cara hapus miklood Xiaomi Mi Play Lotus menggunakan flash tool MIUI 11 untuk kesempatan hari ini sudah saya sediakan jangan lupa dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari saya JP tim selamanya tunggu video tutorial saya berikutnya terima kasih dan salam